Menjelang laga melawan Persik Bandung dalam lanjutan Liga 1, Persik Kediri dalam kondisi yang kurang mujur. Salah satu pemain andalannya Bayu Oto dilanda cedera. Sebelumnya, Persik Kediri harus memarkir pemain bertahan mereka Anderson Dunas Cimento dan Fafa Mario Iagalo ketika bersuah ke kandang Dewa United. Tetapi kini giliran gelandang box-to-cocks Persik Bayu Oto yang mengalami cedera. Bayu Oto mengalami cedera saat membela tim macan putih melawan Dewa United. Pertandingan sendiri berkesudahan dengan kemenangan Dewa United dengan skor telak 3-0. Menurut Dr. Persik Kediri M. Yusuf Zulfikar, Bayu Oto awalnya hanya mengira cedera biasa. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, tim dokter menyarankan pemain asal Jombiru Kediri itu untuk beristirahat sementara waktu. M. Yusuf mengatakan, cedera Oto, panggilan akrab Bayu Oto tidak terlalu parah. Meskipun begitu, dia tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti sesi latihan bersama. Bahkan, pemain yang pernah menjadi man of the match di pertandingan home melawan Arema FC itu harus menjalani latihan terpisah. Dia latihan bersama dua rekannya yang sama-sama cedera di tepi lapangan yaitu, Anderson dan Fafa. Tim Dr. Persik Kediri belum memastikan apakah Bayu Oto bisa diturunkan atau tiak saat pertandingan kandang menjamu Persib Bandung. Laga kontra Persib Bandung itu akan dihelat di Stadion Brawijaya Kediri pada Jumat 28 Juli 2023 besok. Dr. Persik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Bayu Oto serta Anderon maupun Fafa. Dari pemeriksaan itulah, tim dokter memutuskan apakah mereka siap diturunkan atau tidak ketika menjamu pasukan Maung Bandung. Sementara itu, di kubu Persib Bandung juga tidak jauh berbeda dari Persik Kediri. Sejumlah penggawa inti mereka tengah dilanda badai cedera. Ada dua pemain Persib Bandung yang diragukan tampil. Mereka, Rahmat Irianto dan David Dasilva. Bahkan, Irianto belum bisa latihan bersama sejak mendapat cedera akibat duel lawan Dewa United, 14 Juli lalu. Menurut dokter tim Persib Bandung Raffi Ghani, Irianto mengalami cedera bagian pinggang kiri. Akibatnya, pemain bernomor punggung 53 itu harus absen ketika timnya melawan PSM Makassar.